Inul Daratista pusing pajak hiburan Jakarta 2024 naik, usaha karaoke-nya terancam ditutup, pedangdut Inul Daratista curhat di media sosialnya tentang kenaikan pajak di Jakarta. Tahun 2024 yang membuatnya pusing, naiknya pajak hiburan itu, menurutnya sangat berimbas pada usaha karaoke keluarga miliknya, menurutnya pajak yang sebelumnya. 25 persen saja sudah cukup tinggi, apalagi jika pajak dinaikan hingga 40 persen, hal ini akan membuat pelanggan karaoke-nya keberatan hingga usaha karaoke menjadi sepi pelanggan. Dia menyebutkan, usaha karaoke keluarga miliknya mungkin harus tutup perlahan. Imbas dari kenaikan pajak tersebut, Inul juga curhat tentang nasib karyawannya saat ini yang mencapai 5.000 orang, yang mungkin juga terdampak karena naiknya pajak hiburan di Jakarta, Inul juga sempat membagikan video kondisi usaha karaoke miliknya yang sangat sepi. Inul menyebutkan bahwa kenaikan pajak yang telah resmi ditetapkan ini membuat runyam, ia tampak pasrah dengan ketetapan kenaikan pajak saat ini. Terima kasih telah menonton!